Ada beberapa malaikat yang harus kita ikini dan wajib diketah-ketahui Sebab beberapa malaikat ini telah disebutkan Serta dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadith Nabi Dengan beberapa cara Pertama, ada yang disebut namanya Namanya disebut pekerjaannya dan sifatnya Nama, pekerjaan, sifat Yang kedua, ada yang disebut namanya saja Tapi tidak disebutkan pekerjaannya dan sifatnya Namanya pekerjaan sifatnya tidak ada Pokoknya disebut namanya saja Ada yang disebutkan pekerjaannya dan sifatnya Tapi tidak disebutkan namanya Ada pekerjaannya saja Tapi malaikat namanya tidak Ada yang disebutkan sifatnya Tapi tidak disebutkan nama dan pekerjaannya Sifatnya, tapi nama pekerjaannya tidak Ada yang disebutkan nama Disebut sifat dan namanya Tapi tidak disebutkan pekerjaannya Kita baca kitab semaiat Harapan kami kitab itu sudah Ada di tangan Karena kitab itu mudah dibaca Sengaja kita buat agak beda Mungkin masalah akidah Mungkin masalah akidah Sam'iyat Tuhan Di sebutar gaib Agar kita beriman kepada yang gaib Tapi ada rambu-rambunya Bukan khurafat Jadi ada rambu-rambu beriman kepada yang gaib Dan kita tidak pakai rumus pelik Karena hanya sekedar dibaca Karena gaibiyat Namanya Itu adalah Bicara hal yang gaib Sandarannya hanya Hujjah dalil Sehingga bukan ngarang-ngarang Jadi tidak pakai Nggak pakai rumus Ruat Asalkan ada riwayat Betul Kemudian memenuhi syarat Untuk dipercaya Dipercaya Selesai Sifat-sifat malaikat Sifat-sifat malaikat Yang harus kita yakini adalah Malaikat adalah makhluk Allah Yang pertama adalah Ismah Malaikat tidak mungkin melakukan kesalahan Tidak ada dosa Tidak ada salah Ismah Maka dari itu Jika dengar berita tentang Malaikat yang melakukan Kesalahan dan dosa Itu adalah cerita bohong Barangkali dengar kisah malaikat Harut wa marut Harut wa marut ada Tapi kalau sampai dikisahkan Harut wa marut sampai kemudian Melakukan kehinaan dengan perempuan Zina dengan perempuan Itu adalah bohong Tidak mungkin malaikat Seperti itu Itu kebohongan Memang cerita harut wa marut Menarik sekali Sabeerannya Anak-anak tahfid Anak-anak kecil Bada tanya minta Uya minta ceritain harut wa marut Barangkali mendengar cerita harut wa marut Yang palsu Sehingga tertarik Kisah harut wa marut Kisah yang bohong Adalah harut wa marut Kemudian Kisah yang tidak benar adalah Harut wa marut itu Heran dengan manusia Ini kok banyak dosa Ini ceritanya begitu Sudah dikasih karunia Karena bayangannya malaikat Yang tidak diberi oleh Allah Hawa nafsu Jadi susah Tidak pengen melakukan maksiat Sehingga kurang lebihnya Kisah itu Kemudian Allah memberikan kepada malaikat Itu adalah hawa nafsu Diturunkan ke bumi Kemudian terpesona dengan Seorang perempuan Lalu berzina Nah ini kan bohong Malaikat berzina Tidak ada Nah ini kisah-kisah bohong yang Ya kisah-kisah bohong Dan malaikat tidak perlu makan Dan minum Malaikat tidak makan Dan tidak minum Tidak disifati sebagai Laki-laki atau perempuan Biarpun kadang menjelma Seperti laki-laki Ijya'arajulun Seorang laki-laki Hadis Jibril Yang pernah kita syarat Kita jelaskan Jadi Dibayadish Top Sangat putih bajunya Rambutnya hitam Bekat Dengan model Seorang laki-laki Yang malaikat Jibril itu Menjelma sebagai seorang Mirip dengan seorang sahabat Namanya Dihyah Jadi Dihyah itu sahabat Yang ganteng Maka malaikat Jibril Kalau Kalau Menjelma adalah Seperti Dihyah Apakah betul menjelma Seperti Dihyah Atau memang Kalau orang ganteng Dengan ganteng Yang kesannya mirip Cantik dengan cantik Kayak kembar Jadi Yang jelas Seperti itu Tapi itu bukan Karena malaikat Adalah laki-laki Dan juga bukan Perempuan Kemudian Malaikat Tidak punya Hawa nafsu Tidak ada Hawa nafsu Pada malaikat Ini adalah Sifat-sifat Yang harus Difahami Ada lima hal Yang harus ketahui Bahwa itu ada Pada malaikat Tidak boleh ada Meyakai ini Malaikat Itu perempuan Subhanallah Mungkin ya Karena Ini katanya kita Subhanallah Ini kayaknya Baru belajar Bahasa Arab Kita di Jakarta Seperti orang Yahudi Dulu menganggap Malaikat ada Banatullah Anak-anak Perempuan Allah Dulu ada Agama yang meyakini Malaikat Banatullah Anak-anak Perempuan Allah Kemudian ada Seorang Muslim Kami ketemu Malaikat Mungkin Karena belajar Bahasa Arab Ada Takmar butoh Hanya di pikir Perempuan Ya ini Malaikat Tidak Malaikat Tidak Laki-laki Tidak bisa disifati Laki-laki Tidak bisa disifati Perempuan Kemudian Jumlah Malaikat Malaikat Allah Jumlahnya Sangat banyak Dan kita Tidak akan Bisa menghitungnya Akan Tapi ada Beberapa Malaikat Malaikat yang harus kita yakini Dan wajib kita ketahui Seperti halnya Para nabi dan utusan Banyak sekali Kita tidak akan Mampu menghitungnya Akan Tapi ada Di antara Mereka yang harus Kita yakini Kita imani Dan kita tahu Namanya Akan Tapi ada beberapa Malaikat yang harus kita yakini Dan wajib kita ketahui Sebab Beberapa Malaikat ini Telah disebutkan Serta Dijelaskan Di dalam Al-Quran Dan hadis Nabi Dengan beberapa Cara Jadi ada disebutkan Malaikat itu Di dalam Al-Quran Atau hadis Nabi Dengan beberapa Cara penyebutannya Ini cara penyebutannya Yang pertama Ada yang disebut Namanya Namanya disebut Pekerjaannya Dan sifatnya Nama Pekerjaan Sifat Yang kedua Ada yang disebut Namanya saja Tapi tidak disebutkan Pekerjaannya Dan sifatnya Namanya Kerjaan sifatnya Tidak ada Pokoknya disebut Namanya saja Ada yang disebutkan Pekerjaannya Dan sifatnya Tapi tidak disebutkan Namanya Ada pekerjaannya Saja Tapi Malaikat Namanya tidak Ada yang disebutkan Sifatnya Tetapi tidak disebutkan Nama dan pekerjaannya Sifatnya Tapi nama pekerjaannya Tidak Ada yang disebutkan Nama Disebut sifat Dan namanya Tapi tidak disebutkan Pekerjaannya Itu bermacam-macam itu ada nama-nama malaikat ini singkat saja karena cuma kita dengar saja dan kita yakini diantara malaikat yang wajib kita ketahui namanya adalah disebutkan nama sifat atau tugas dalam Al-Quran atau hadis Nabi pertama malaikat Jibril namanya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 97 kulmankan adu wali Jibrila Jibril katakanlah ayat Muhammad siapa ya menjadi musuh Jibril jadi ada orang musuh Jibril yang ursain dengan Allah ini Jibril disebutkan tugasnya disebutkan ada menyampaikan wahyu kemudian yang kedua malaikat Mika'il namanya disebut dalam Al-Quran yang musuh Allah dan malaikatnya dan utusan Allah dan juga musuh Jibril Jibril disebut lagi Mika'il ada disebutkan dalam Al-Quran Allah akan menjadi musuh orang-orang kafir musuhan kok dengan Allah yang langsung sara di neraka tugas malaikat Mika'il disebutkan dalam riwayat yang banyak menurunkan hujan di setiap negeri seperti disebutkan dalam hadis Nabi yaitu ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril tentang tugas malaikat Mika'il kultu maka aku Nabi Muhammad Nabi Muhammad bertanya kalau Mika'il tugasnya apa? malaikat Jibril menjawab mencurahkan hujan di setiap tanaman dan di setiap negeri malaikat Israfil namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran akan tapi disebutkan dalam hadis suhih muslim dalam doa Rasulullah Allah marabba Jibril wa Mika'il wa Israfila ada disebutkan Fatih Rassamautil Ardi alimal gaib wa syahadah jadi disebutkan malaikat Israfil ada bentuk gas malaikat Israfil adalah meniup sangka kala meniup sangka kala nanti ada ini di akhir pembahasan adalah gaib di saat manusia akan dimatikan semuanya itu sangka kala yang pertama kemudian ditiupkan sangka kala trompet sangka kala itu ditiupkan sangka kala yang kedua dibangkitkan kembali di bumi yang baru digiring di badan masyar dari surga menuju surga liragam jundraga ada pun tugas malaikat Israfil adalah meniup sangka kala soalnya dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar wanufi khufi suri ditiup lah itu sangka kala yang meniup adalah malaikat tadi kemudian malaikat maut malaikat maut namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran akan tapi disebutkan dalam beberapa riad hadis dan berita Israeliat yang diambil dari riwayat-riwayat Bani Israel dengan sebutan Israel jadi Israel tidak ada beri nama Israel tidak dari Al-Quran tidak dari hadis suhih yang tidak usah kakit nama Israel yang ada nama malaikat maut namun ulama memperdebatkan tentang kebenaran ini ada Israel nama Israel ulama memperdebatkan tentang kebenaran riwayat tersebut seandainya orang pakai nama itu ya bukan suatu yang salah asalkan tidak dinisbatkan Nabi maka yang terpenting adalah meyakini bahwa ada malaikat maut malaikat pencabut nyawa itu saja jadi malaikat Israel nama Israel adalah bukan dari riwayat-riwayat yang suhihah bukan dari riwayat yang benar dan juga bukan dari Al-Quran nama Israel tapi bagaimana kalau kita mengundangkan nama itu ya asalkan maksudnya itu dan juga bukan ada Israel lihat Israel lihat kan Nabi sudah ngasih rambu-rambu hadithu bani Israel wala haraj boleh kita mengambil berita dari bani Israel dan tidak ada masalah tentunya tidak bertentangan ya sebab nama Jibril sendiri adalah bukan bertentangan nama Israel bukan bertentangan dengan dengan akidah jadi bisa saja riwayat itu benar cuman harus kita jelaskan bahwa nama itu tidak disebutkan dalam riwayat yang suhihah ada di dalam Al-Quran sebut saja dalam Al-Quran Malaikat Maut Malaikat pencabut nyawa yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian semuanya kemudian masih banyak ini sampai ada berapa tidak akan kita sebut semuanya insya Allah pada pertemuan yang akan datang biasanya kan 10 karena kan rumusnya tadi bukan namanya saja sifatnya pun kita sebut sehingga terhitung sampai ada 29 disini 10 ada nama-namanya nanti ada disebutkan sifat-sifatnya sifat Malaikat tapi tidak disebut namanya banyak sekali Malaikat Munkar dan Nakir nama Malaikat Munkar namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran tetapi disebutkan dalam hadis nah hadis ada dilihatkan oleh Imam Tirmidhi kalau Rasulullah SAW datang datang dua Malaikat yang tampak hitam Azruqani matanya biru yang serang yang serang yukolul ahadimal Munkar satunya Munkar satunya Nangkir kalimatnya judulnya Munkar itu adalah menyeramkan Nakir itu orang tidak senang mendihat wajahnya lihat tentunya Munkar Nakir ini nama ini disebutkan itu Malaikat yang ditugasi untuk bertanya di dikubur ada pun tugas Malaikat Munkar Nakir adalah memberitakan memberikan pertanyaan kepada Ahli Kubur sesuai dengan yang disampaikan Nabi apa yang kau katakan tentang laki-laki ini kemudian nanti ada keterangan lebih lanjut lagi bahwa memang ada seksa kubur ini pembahasan lagi Ghibiat bagi Ahli Iman pertanyaan tersebut begitu mudah untuk dijawab Anda tidak usah khawatir kalau Anda Ahli Iman Rangme seperti halnya Anda bertamu ke rumahnya seorang ditanya Ibu apa kabar Anda ditanya kan tambah enak kan jadi semuanya akan ditanya tapi pertanyaan ini bukan sebuah siksa bagi orang punya iman ya seperti sapaannya hamba kepada hamba hamba Allah kepada hamba Allah hamba terkasih Allah Malaikat kepada hamba terkasih Allah manusia bagi tidak beriman akan menemukan kesulitan di dalam menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut dan akan akan tampak Malaikat dalam bentuk yang menyeramkan jadi kalau Malaikat mungkar nakir itu bertanya kepada orang yang ternyata diliputi dengan amal jelek kan sampai gambarannya adalah masuk alam barzah seseorang akan ditemani yang namanya adalah amalnya ya kalau solat sedekah wasa dan sebagainya tampak sebagai orang orang yang wajahnya indah berseri-seri menemani menemani Malaikat Malaikat tahu ini temannya baik-baik berarti orang baik maka Malaikat pun tampak dalam bentuk yang menyenangkan tapi ada orang ditemani oleh sesuatu yang menyeramkan rupanya zinanya nemeni dia ribanya nemeni dia solat yang ditinggalkan wah Malaikat tampak seram sehingga belum bertanya pun sudah ketakutan sampai disini dulu baru nanti Malaikat Rokib dan Atid insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tolong kitab ini dimiliki supaya bisa jadi bacaan untuk menguatkan keyakinan kita kepada yang koib dengan cara yang benar Sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma Salli alaih wa ala alih wa sahb